Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Yonesawara Hospital. Melihat game horror asal Jepang yang mengusung gameplay first person, kebanyakan orang biasanya langsung mengira game itu sebagai game buatan Cilas Art. Namun bukannya Cilas Art, Yonesawara Hospital yang dirilis pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 untuk PC digarap oleh developer indie lain bernama Dursalvin Studio. Sang Tokotama tidak memiliki nama, untuk itu mari kita namai dia... Bang, nama MC Takemichi. Oke, kita sebut si Tokotama sebagai Maeda. Maeda akan melusuri bangunan rumah sakit terbang kalai bernama Yonesawara Clinic untuk menceritau kisah kelam yang terjadi 10 tahun lalu. Tapi dikarenakan ketidak konsistenan sang developer, Yonesawara Clinic juga terkadang ditulis sebagai Yonesunabara Clinic. Tolong maklumi saja. Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Musim dingin 10 tahun lalu adalah hari yang kelam bagi klinik Yonesawara. Sang direktur bernama Sosuke digabarkan menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah melalui proses investigasi, pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda terjadinya kecelakaan seolah sang direktur menghilang di telan bumi. Sebagai akibat dari menghilangnya Sosuke, klinik Yonesawara pun ditutup dan ditinggalkan, menjadikannya sebagai bangunan terbang kalai. Hari ini, saat jam makan siang, Maeda dihubungi oleh ibu dari salah satu pasien yang sempat dirawat di klinik Yonesawara 10 tahun lalu. Nama pasien itu adalah Naoki, dan ia dinyatakan meninggal beberapa bulan sebelum direktur Sosuke menghilang. Merasa ada sesuatu yang janggal, ibu Naoki memohon Maeda untuk menginvestigasi bangunan Yonesawara sekali lagi, terlebih setelah ia menemukan cahatan Naoki yang seolah diancam oleh sang direktur. Maeda yang tidak dijelaskan profesinya, kemungkinan detektif atau polisi yang terlibat dalam proses investigasi klinik Yonesawara 10 tahun lalu, memutuskan untuk menuruti keinginan ibu Naoki. Ia menempuh perjalanan panjang menuju klinik Yonesawara dan tiba saat subuh, waktu yang sangat tidak tepat untuk melakukan investigasi. Para penduduk sekitar juga mengaku mendengar suara aneh dari dalam klinik tiap malam, namun Maeda tidak mempercayainya. Setibanya di ruang utama klinik, Maeda berubah pikiran. Ia memutuskan untuk pulang dan membohongi ibu Naoki, mengatakan bahwa ia tidak menemukan apa-apa dalam investigasinya malam itu. Ibu Naoki yang tidak bisa mempercayai hal ini memutuskan untuk melakukan investigasi seorang diri, dan satu minggu kemudian, tubuhnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam klinik. Keputusan yang bijak dan tepat, tamat. Sekian video pembahasan game Yonesawara Hospital. Itu adalah satu dari tiga ending yang dihadirkan pada game Yonesawara Hospital. Tentu, untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu, Maeda harus menjelajahi seisi klinik. Mulai dari membuka pintu, membuka pintu, membuka pintu, Wih, ada tuna chicken, itu ikan apa ayam ya? Membuka pintu, membuka pintu, membuka pintu, ada yang jatuh, melihat penampakan perawat, melihat penampakan sang direktur, sampai dikejar-kejar monster menjijikan yang terbentuk dari bagian tubuh manusia yang disatukan dalam susunan tidak wajar. Game ini memang dipenuhi dengan Maeda yang berjalan ke sana kemari membuka ruangan demi ruangan, sembari menganisakan puzzle dan menghindari tangkapan sang monster. Dan di tengah melakukan semua itu, ia juga menemukan sangat banyak catatan yang akan mengungkap semua kejadian di masa lalu. Untuk itu, sebelum masuk ke dalam babak ending, mari kita bahas apa yang terjadi pada Suzuki sang direktur. Sebagai direktur klinik Yonesawara, Suzuki dikenal sebagai sosok dokter yang ramah dan baik hati. Dalam kehidupannya pribadi, ia memiliki seorang istri dan anak bernama Misako dan Kengo. Namun sayang, keduanya direnggut darinya di waktu yang bersamaan, entah karena kesalahan atau hal lainnya. Yang pasti, kematian istri dan anaknya membuat Suzuki menjadi sosok yang berbeda. Pada tahun 1975, Suzuki yang memiliki hobi dalam mengoleksi barang antik dihubungi oleh temannya, seorang pemilik toko antik. Dalam pertemuan mereka, temannya menunjukkan sebuah barang antik bernama Kongagaku, peralatan ritual zaman dahulu. Barang ini berbentuk seperti box musik berukuran besar dengan dua box kecil di dalamnya. Tertarik, Suzuki pun memutuskan untuk membeli Kongagaku tanpa membutuhkan kerusakan tembok klinik yang perlu diperbaiki. Ia meletakkan Kongagaku di ruang basement rahasia, sedangkan dua box kecil yang ada di dalamnya diletakkan di area klinik. Nah, semenjak adanya Kongagaku, beberapa pasien mulai mendengar suara-suara aneh yang berasal dari box kecil, dan laporan ini membuat Suzuki penasaran, sehingga pada tahun 1976, ia memeriksa salah satu box kecil dan tidak sengaja membukanya. Begitu box terbuka, asap hitam bertebaran, seketika menimbulkan rasa pusing luar biasa di kepala Suzuki. Terlepas dari rasa pusing yang ia rasakan, Suzuki menemukan sebuah buku instruksi berisi penjelasan mengenai cara menjalankan ritual pemanggilan arwah menggunakan Kongagaku. Dan sejak saat itulah, ia mulai menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari ritual itu, dengan harapan dapat memanggil arwah istri dan anaknya. Selain buku instruksi, Suzuki juga menemukan sebuah kunci dari dalam box kecil, dan ia menggunakan kunci itu untuk membuka satu ruang pada badan Kongagaku, tempat sebuah boneka bernama Hyoshintai dan dokumen tua disimpan. Dokumen tua berisi penjelasan lengkap mengenai boneka Hyoshintai, di mana dikatakan bahwa arwah Dewi Posisif ada di dalam boneka itu. Untuk menjalankan ritual penganggilan arwah, seseorang harus menghubungkan bagian tubuh manusia yang masih segar dengan boneka, mulai dari tangan, kaki, batang tubuh, sampai ke kepala. Dan semakin banyak dikorbankan, semakin baik. Setelah menjahit semua bagian tubuh pada boneka, hal terakhir yang diperlukan adalah jantung yang masih sehat. Dengan kesadaran penuh bahwa Kongagaku adalah barang yang sangat berbahaya, Sosuke tetap berusaha untuk memenuhi percaratan yang diperlukan agar ritual dapat dijalankan. Ia menggunakan posisinya sebagai seorang dokter untuk mendapatkan bagian tubuh manusia, di mana tiap bagian tubuh yang diambil adalah milik pasiennya. Pada bulan Oktober tahun 1976, salah satu jari seorang pasien harus diamputasi. Dan setelah proses amputasi berakhir, bukannya dibuang, jari itu malah disimpan oleh Sosuke untuk kemudian disatukan dengan Hyoshintai. Di luar dugaan, jari sang pasien bergerak sendiri. Namun karena sudah tidak segar, jari itu berakhir membusu dan menjadi tidak berguna. Sosuke yang merasa usahanya tidak akan sia-sia melanjutkan aksinya dengan melakukan hal serupa, yaitu diam-diam mengambil bagian tubuh pasien yang sudah tidak berguna lagi. Dan agar bagian tubuh yang diambil tidak membusu, ia membangun ruang rahasia di area basement klinik untuk menampung lemari pendingin. Semua bagian tubuh manusia yang didapat akan disimpan di tempat itu. Mengambil bagian tubuh pasien yang sudah tidak digunakan akan memerlukan banyak waktu, karena tidak semua pasien mengalami penyakit atau pendaraan yang mengharuskan bagian tubuh tertentu mereka untuk diamputasi. Kondisi ini memaksa Sosuke untuk memikirkan cara lain, dan setelah menghabiskan waktu untuk berpikir, ide cemerlang pun muncul di kepalanya. Bagaimana jika ia memalsukan hasil diagnosis dokter dari tiap pasien? Bulan Oktober tahun 1977, seorang pasien yang hanya mengalami sidra kecil di bagian kaya kiri menjadi korban pertama atas kejahatan Sosuke. Sosuke memberitahu bahwa pembulu darah arteri di bagian kaya kiri sang pasien tersumbat, tidak memberikan mereka pilihan lain selain melakukan amputasi. Percaya nyawanya akan terancam bila kaya kirinya tidak diamputasi, sang pasien mengumpulkan cukup keberanian untuk menjalani operasi itu. Dan setelah semuanya berakhir, ia merasa sangat lega dan berterima kasih pada Sosuke karena telah menyelamatkan nyawanya. Sosuke tidak lagi betul dia akan reputasi kliniknya, ia akan terus mencari kesempatan untuk mengambil bagian tubuh pasien yang masih segar, dan hal ini dilakukan selama berbulan-bulan lamanya. Sampai pada tahun 1978, seorang perawat bernama Isihara merasa curiga akan perilaku Sosuke yang kerap kali terlihat sedang melakukan sesuatu di dalam basement klinik. Takut rencana jahatnya terungkap, Sosuke pun membunuh perawat Isihara dan menyimpan anggota badannya di area basement. Anggota badan perawat Isihara adalah bagian terakhir yang ia butuhkan. Sekarang, untuk menjalankan ritual, diperlukan jantung yang sehat. Sosuke mengambil jantung milik seorang pasien bernama Naoki, dan begitu kebutuhannya terpenuhi, ia pun menggabungkan semua bagian tubuh pasien pada boneka Yoshintai. Untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut, Sosuke meminta izin untuk mengambil cuti libur, dan dalam berantang waktu cutinya, ia menghabiskan waktu di dalam area basement untuk menjalankan ritual pemanggilan arwah. Namun, sejak melakukan ritual pemanggilan arwah, Sosuke menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Mendapat semua cahatan penting ini, Sang Toko Tama, Maeda, membuka genre Asia yang berlokasi di basement klinik, tempat ia menemukan tubuh Sosuke yang telah membusuk, dan sesosok monster di atas meja. Selain itu, Kon Gagaku juga ada di sana. Sampai di titik ini, nasib Maeda akan berakhir pada dua kemungkinan berbeda, tergantung dengan apa yang ia lakukan berikutnya. Tanpa berpikir panjang, Maeda memutar tuas di bagian samping Kon Gagaku, seketika memutar sebuah musik yang memanggil Sang Monster. Tubuh Maeda berakhir menyatu dengan Monster. Maeda mengambil salah satu gigi Sosuke dan memasukkannya ke dalam box kecil yang ada di ruang tunggu klinik. Box kecil terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah dokumen tua dan label kayu. Label kayu dimasukkan ke dalam Kon Gagaku, dan saat tuas diputar, Monster akan datang. Namun entah apa yang terjadi, tidak ada penjelasan apapun dari gamenya, Maeda berhasil bertahan hidup. Ia menyerahkan dokumen tua pada seorang ahli penerjemah, dan terungkaplah bahwa Kon Gagaku adalah alat yang digunakan untuk menjalankan ritual penganggilan Dewa Iblis bernama Oshiki Sama, bukan pemanggilan arwah orang mati. Dengan melakukan pengorbanan berupa bagian tubuh manusia yang kemudian disatukan dengan boneka Yoshintai menggunakan jahit, Oshiki Sama akan memasuki boneka itu, menciptakan sesuatu monster yang berakhir merangkut nyawa Sosuke dan mengejar Maeda di klinik. Setelah memberitahukan semua hal yang ia ketahui kepada Ibu Naoki, pekerjaan Maeda pun berakhir. Sebagai tambahan aja, di sepanjang game kalian juga bisa menemukan 4 volume majalah berisi kisah mengerikan sesosok makhluk bernama Masagoro yang berdiam di sebuah penginapan tua di Jepang. Berhasil mengumpulkan keempat majalah, inilah yang akan terjadi. Kisah ini merujuk pada game berjudul Masagoro, game Garapan Dorsalvin Studio sebelum Yonesawara Hospital. Jadi itulah kisah yang dibawakan oleh game Yonesawara Hospital. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami, Dadrum1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Seterom!